Nomor Induk Kependudukan atau NIK, penggunaannya akan diintegrasikan dengan nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP pada tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Saudara, per tahun 2024, nomor Induk Kependudukan atau NIK yang ada di KTP atau K2 Tanda Penduduk Anda akan digunakan sebagai nomor Pokok Wajib Pajak atau yang dikenal juga dengan NPWP. Ini adalah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada masyarakat agar tidak perlu lagi banyak sekali nomor identitas yang harus dihafalkan ketika ingin laporan SPT ataupun ingin merubah dan menambah data pribadi di pajak Anda. Nah, jadi caranya adalah saat ini Anda perlu memvalidasi atau memadankan nomor NPWP Anda dengan nomor Induk Kependudukan dengan menyediakan KTP tentu saja dan juga dengan NPWP Anda. Lalu kemudian kita akan masuk ke laman dari Direkturat Jenderal Pajak. Kita akan masuk ke laman DJP, djponline.pajak.go.id ketika kita sudah masuk. Nanti di sini akan langsung muncul notifikasi terkait dengan sudahkah Anda melakukan pemadanan NIK dan NPWP Anda. Nah, ini diperlukan karena mengingat nantinya pada tahun 2024 Anda harus menggunakan nomor Induk Kependudukan. Caranya adalah masuk dulu ke dalam laman Direkturat Jenderal Pajak atau DJP dengan menggunakan nomor NPWP Anda. Jadi, memasukkan 16 digit nomor NPWP Anda. Saya akan coba masukkan. Lalu kemudian masukkan kata sandi. Dan juga masukkan kode keamanan yang sudah tertera di dalam laman tersebut. Dari sini kita akan masuk ke laman profil untuk kemudian kita masukkan nomor Induk Kependudukan kita. Jadi nomor Induk Kependudukan yang ada di KTP ini harus dimasukkan di laman profil. Lalu kemudian kita cek lagi kembali semua data yang memang sudah tertera apakah sudah sesuai, apakah ada perubahan. Lalu jika sudah sesuai, baru nanti kita klik valid atau validasi. Jika sudah berhasil di validasi, nanti akan muncul notifikasi atau di sini tertera tulisan valid. Atau ada logo berwarna hijau bertuliskan valid yang menunjukkan bahwa status validasi data utama Anda antara kartu NPWP dan juga nomor Induk Kependudukan yang ada di KTP Anda ini sudah terintegrasi atau sudah dipadankan. Itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendaftarkan atau mengintegrasikan nomor kokok wajib pajak Anda dengan NIK melalui PC. Tapi bagi saudara yang memang sedang sibuk beraktifitas dan tidak sempat menggunakan laptop ataupun juga menggunakan PC, komputer yang ada di rumah maupun di tempat kerja Anda tidak perlu khawatir karena aksesnya ini juga bisa digunakan ataupun juga bisa dilakukan di gawai Anda atau telepon genggam Anda. Nah sekarang makin memudahkan masuk ke djponline.pajak.go.id dengan hanya menggunakan nomor Induk Kependudukan atau NIK kita saja. Buat saudara yang belum memvalidasi atau memadankan data, segera melakukan pemadanan di laman tersebut karena akan ada konsekuensinya jika Anda melewatkan masa yang sudah ditetapkan oleh dirjen pajak. Yakni konsekuensinya seperti ketika Anda ingin melakukan administrasi yang berhubungan dengan pajak maupun juga pihak-pihak lain atau hal-hal lain yang berhubungan dengan NPWP Kalau belum tervalidasi maka nanti Anda akan mengalami kesulitan. Maka dari itu sebelum tanggal 30 Juni 2024, sebelum semuanya fix menggunakan nomor Induk Kependudukan maka masih ada waktu bagi saudara untuk melakukan validasi dengan cara yang sangat mudah hanya mengerlukan KTP dan juga NPWP Anda saja, menggunakan PC maupun juga menggunakan gawai atau telepon genggam Anda saja. Risi Valencia, Bonan Wicaksono, Kompas TV, Jakarta Saudara hingga 7 Desember 2023, hampir 60 juta NPWP tercatat telah dipadankan dengan KTP Jumlah pemadanan ini mencapai 82,52% dari total wajib pajak orang pribadi Jika Anda terlambat memadankan data, maka konsekuensinya Anda akan kesulitan mengurus perpajakan ke depannya Belum dipadankan, resikonya adalah tidak bisa melakukan aktivitas perpajakan sebagaimana biasanya Seperti lapor SPT itu tidak bisa, kemudian melakukan kalau misalnya ada kelebihan pembayaran pajak juga tidak bisa Dan yang paling penting mungkin adalah kalau tidak padan, itu pemotongan PPH pasal 21-nya akan menjadi 20% lebih besar Jadi ini penting banget nih Sampai jumpa di video selanjutnya